Hasanuddin University and Industry Collaborating Meeting merupakan salah satu program dari Direkturat Hubungan Alumni Universitas Hasanuddin dengan tujuan untuk melakukan promosi kepada industri dan melakukan industri visit. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang dianggap efektif untuk dilakukan dalam mengenalkan serta mendekatkan Universitas Hasanuddin dengan industri. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin yang dibakili oleh staf khusus Menteri Pertanian RI oleh Prof. Insinyur Muhammad Arsyad SPMSI-PhD. Juga turut hadir Wakil Direktur Bidang Sumberdaya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patitingi SHM Home bersama Wakil Direktur Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, Prof. Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STM Pil serta dihadiri sekitar 100 orang entrepreneur dan alumni Universitas Hasanuddin. Kegiatan diawali dengan laporan Direktur Hubungan Alumni Universitas Hasanuddin, Dr. Andi Muhammad Akmar SSM Home. Dalam laporan yang dibawakan, ia menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya diskusi ini, diharapkan para peserta yang hadir dapat menggagas, mendorong kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan industri untuk memperkuat inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi. Acara ini kita patut support untuk membuat linking yang bagus antara perguruan tinggi UNAS dalam konteks ini dengan industri kolaborasi. Itu sangat penting sehingga riset-riset terapan yang dilahirkan oleh Universitas Hasanuddin sebagai inovasi baru, itu bisa well connected dengan kebutuhan industri. Jadi, seluruh inovasi baru yang dilahirkan, baik itu melalui patent dan seterusnya, itu bisa dipakai oleh kebutuhan industri. Sebaliknya, industri juga perlu men-support universitas, sehingga kolaborasi itu bisa tercipta dengan baik. Yang berikut, bahwa universitas sudah saatnya turun melihat kebutuhan industri. Karena nanti akan berkonsekuensi bagus terhadap learning outcome yang dilahirkan oleh universitas. Jadi, saya berpendapat bahwa sudah saatnya universitas berkolaborasi secara strong dengan industri. Prof. Arsyad menyampaikan bahwa semua alumni UNHATS bisa berbisnis, bukan hanya dari fakultas ekonomi dan bisnis saja, tetapi dari fakultas manapun bisa berbisnis. Muhlis Yusuf sebagai alumni UNHATS juga menyampaikan bahwa UNHATS memiliki peluang yang besar di Jakarta. Industri-industri yang tidak pernah dilirik orang, sebenarnya UNHATS bisa masuk ke dalamnya. Bahkan ia juga menyebut bahwa sebenarnya yang dibutuhkan UNHATS hanya brand saja, karena itu yang membuat UNHATS kalah sejauh ini. Oke, pertama-tama saya hadir di sini, diundang oleh Ikatan Alumni Universitas Sasanudin, di mana saya juga salah satu alumni dan aktif ya dalam kepengurusan organisasi di Jakarta. Saya sih, tanggapan saya mengenai event ini, saya menyambut gembira dan ini menurut saya sangat positif, karena memang sebuah universitas, apalagi UNHATS statusnya sebagai PTNBH, itu memang harus melakukan berbagai macam kolaborasi dengan berbagai stakeholders, ya termasuk di dalamnya existing alumni-alumni keluaran dari Asanudin, yang sudah bekerja di luar, mereka dari, apa, sekaligus membangun network yang ada ya. Dan para alumni-alumni ini kita nggak pernah tahu berserakan, mereka sudah dengan jalannya sendiri berhasil menjadi somebody di beberapa organisasi, di beberapa perusahaan. Nah, mereka waktunya untuk kembali, kembali pulang, melihat universitinya, dan bisa bekerja sama dengan stakeholders-stakeholder yang terlibat, dan ikut berusaha berkontribusi dan memajukan universitas yang pernah sebagai tempat mereka menempus. Menempuh pendidikan. Menempuh pendidikan dan menimba ilmu. Titin Syukur juga menyampaikan bahwa kita harus memperkuat database. Ulang, Titin Syukur juga menyampaikan bahwa kita harus perkuat database semua alumni-alumni yang ada di Indonesia untuk membangun satu platform yang bisa menggabungkan dan mengumpulkan semuanya itu, sehingga bisa memperkuat database yang bisa menjadi salah satu modal membangun jejaring di antara alumni. Sukmawati Syukur sebagai alumni Fakultas Teknik Sipil Unhas juga menyampaikan harapannya bahwa Unhas harus semakin maju ke depannya yang membutuhkan sedikit kerja keras dan dorongan dari alumni. Ia juga berharap semoga rating Unhas di nasional dan internasional bisa semakin dikuatkan. Dengan adanya kegiatan Hasanuddin University and Industry Collaborating Meeting ini, diharapkan dapat memperkuat jejaring Universitas Hasanuddin dengan industri secara meluas.